Polisi menyelidiki video seorang pria yang diduga hendak memeras pengendara mobil dengan modus pura-pura tertabrak. Video tersebut diunggah dan viral di media sosial pada Jumat 28 Januari 2022. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kini polisi memburu pria yang diduga berupaya memeras pengendara mobil dengan modus minta pertanggungjawaban sebagai korban tabrakan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kapolsek Pasar Rebo Komisaris Marbun mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada di depan Plaza PP, Condet, Jakarta Tim, Rabu lalu dan sampai saat ini polisi masih menyelidiki keberadaan pelaku. Ini masih kami selidiki, kata Marbun, Sabtu 29 Januari. Netizen ramai membahas video pria yang mengaku ditabrak mobil dan meminta ganti rugi. Pengendara mobil diminta berhati-hati dengan modus seperti ini di jalan. Seorang pria terekam kamera sedang melakukan aksi penimpuan. Ia mengaku jadi korban tabrak lari dan berpura-pura pinjang. Momen itu terekam kamera dan viral di media sosial. Diunggah salah satunya akun Instagram at deskam underscore owner underscore Indonesia pada Jumat 29 Januari 2022. Di video terlihat si perka mengambil gambar dari dalam mobil yang dikejar oleh pelaku penipuan. Parahnya pria itu berusaha mengejar sambil berteriak dan menyebut kata malik. Ia menunjuk-nunjuk mobil incarannya dan berani memberhentikan mobil tersebut. Ketika dekat mobil, incarannya ia lalu turun dari motor dengan kaki yang berjalan seperti biasa. Namun saat mencoba memberhentikan mobil tersebut, ia lalu berpura-pura pinjang. Orang-orang sekitar pun berdatangan dan si penipu mencari perhatian dengan menyebut mobil tersebut dan pengendaranya adalah maling. Namun dengan tegas, si pengendara mobil menyebutkan bahwa pria itu berbohong. Para keterangan juga yang dituliskan bahwa hari itu adalah modus penipuan terbaru untuk bisa mendapatkan keuntungan dari kecelakaan yang tidak terjadi. Waspada yang punya mobil, modus terbaru tabrak lari atau teriakin maling. Lihat, dia bisa lari lurus pura-pura pinjang. Tetap tenang, jangan panik, kabur. Polis admin, disebutkan pula kejadian di Pasar Reboh, Lampu Merah yang arah ke Rindam, Condat, Jakarta Timur. Video itu bersumber dari akun Facebook bernama Dangilinga dan warganet pun memberikan komentar dari postian itu. Tadi lari, tadi lari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!